Pada Sabtu malam 23 Oktober lalu, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau PMK Tarakan mendapatkan laporan dari masyarakat jika menemukan buaya yang masuk di permukiman warga. Dari laporan tersebut, personil PMK langsung mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi. Kepala Seksi PMK Tarakan Irwan menjelaskan, pihaknya mendapatkan laporan jika terdapat buaya di RT20 Gang Pisang Jalan Aki Babu pada pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. Dari keterangan pemilik rumah, jika buaya muara betina tersebut sudah ia lihat sejak pagi saat akan memberi makan ayam peliharaannya di belakangnya rumah, namun baru dilaporkan ke PMK pada malam hari. Saat tiba di lokasi, PMK langsung melakukan evakuasi dengan mudah karena buaya tersebut tidak melakukan perlawanan yang agresif. Nantinya buaya yang berhasil ia evakuasi akan diserahkan kepada pihak peternak buaya ditarakan. Kepala Seksi PMK Tarakan Irwan Menurut keterangan pemilik rumah, Pak Julfandi ini sejak pagi katanya, buaya itu ada di situ.